Yang menjadi latar belakang inovasi desak MPASI di wilayah Puskesma suka resmi karena adanya masalah yang terjadi di masyarakat seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai makanan pendamping ASI. Salah satu informasi yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat terkait MPASI adalah bahwa jika anak-anak sudah bisa mengunyah maka anak tersebut berarti sudah bisa diberikan nasi atau makanan yang ibu atau orang tuanya makan. Padahal di usia 6 bulan ke bawah pemberian nasi atau makanan yang biasa orang tua atau orang dewasa makan tidak dapat diberikan kepada mereka karena pencernaannya masih belum cukup baik. Seharusnya MPASI dapat diberikan hanya pada usia 6 bulan ke atas. Dari latar belakang ini dilakukanlah penjaringan ide yang bermaksud untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh kesalahan dalam pemberian asupan sejak ini. Kemudian dipilihkannya ide demomasak MPASI atau yang dikenal sebagai desak MPASI sebagai upaya promotif dan preventif. Manfaat desak MPASI ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai makanan pendamping asik. Yang kedua untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai menu MPASI apa saja yang dapat diberikan kepada anak di atas usia 6 bulan. Yang ketiga untuk meningkatkan semangat dalam memberikan makanan pendamping yang sehat bagi anak-anak. Dan yang keempat untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kesalahan pemberian makanan yang tidak tepat. Dampak dari adanya inovasi desak MPASI ini tentunya masyarakat jauh lebih teliti dalam memilih menu MPASI untuk si buah hati. Dan dapat menarik perhatian ibu dalam membuat menu bergizi di rumah. Serta yang paling utama adalah anak menjadi tumbuh sehat dan cerdas. Terima kasih telah menonton!